Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Samuel Andenugraha di Kelas Musik Channel. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai recorder kita. Kita akan belajar satu lagu, tapi hanya openingnya saja. Lagu apa? Openingnya lagu Doraemon. Buat teman-teman yang mau belajar musik secara online, teman-teman bisa mengikuti Kelas Musik Online Course. Untuk informasi dan pendaftaran, bisa hubungi nomor WA di bawah ini. Kita akan belajar opening lagu Doraemon ini di tangga nada D Mayor, jadi mengikuti lagu aslinya. Jadi buat teman-teman yang belum mempelajari tangga nada dari D Mayor ini, teman-teman bisa cek dulu videonya di deskripsi ya. Dipelajari, baru masuk ke video ini. D Mayor itu dua kres ya, jadi ada dua nada yang naik setengah, yaitu F menjadi Fis, dan C menjadi Cis. Seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk ke materinya. Jadi di sini kita akan banyak menggunakan juga teknik staccato. Staccato yang belum tahu juga cara menggunakannya, bisa cek video sebelumnya, linknya juga ada di deskripsi. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan pembelajaran rektur kita. Jadi yang pertama, kita bisa baca juga nanti di sebelah partiturnya. Nah, jadi ketukan pertama itu adalah triplet. Jadi materi ini sebenarnya cukup sulit ya sebenarnya, pembelajarannya. Tapi kita pelajari dengan perlahan-lahan. Nah, jadi triplet, jadi ketukan pertama. Kalau triplet, ngitungnya gini. Tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu. Triplet, satu ketuk. Jadi, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga. Nah, triplet yang pertama ada do tinggi, terus si, la. Apa saja? Do, si, la. Di tangga ada D Mayor ya. Jadi D, oktav 2, dibuka. Kemudian Cis, dibuka juga. Kemudian B, ditutup. Jadi satu. Jadi, gitu. Kemudian Sola C, triplet kedua. Sola C, itu A, B, Cis. A, B, Cis. Ya. Jadi. Kemudian diulangi lagi. Do, si, la. Sola C. Gitu. Do, si, la. Sol, la, si. Do, si, la. Sol, la, si. Do, si, la. Sol, la, si, do. Sol, do. Gitu ya. Ada beberapa kali. D, Cis, B. A, B, Cis. D, Cis, B. A, B, Cis. Gitu. D, A, D. Gitu ya. D, A, D. Kemudian. Pindah ke E, oktak 2. Itunya sama triplet juga. Re, do, si. Re, do, si. Re, oktak 2. E ya. E, oktak 2. Gini. E. Ini dibuka sedikit. Seperempat. Belakangnya. Re. Kemudian. D, oktak 2. Do, ci, si. Jadi gini. Kemudian. Triplet yang berikutnya. La, si, do. La, si, do. Be, ci, si, si. Be, ci, si, si. Ya. Jadi. Kalau digabungkan. Re, do, si. Kemudian. La, si, do. Gitu. Jadi. Ada beberapa kali ya. Nanti teman-teman bisa tinggal lihat di partiturnya. Re, do, si, la, si, do. Sorry. Re, do, si, la, si. Re, do, si, la, si, do. Re, do, si, la, si, do. Re, la, re. Gitu ya. Mulain lagi. Re, do, si, la, si, do. Re, do, si, la, si, do. Re, la, re. Nah. Kalau sudah bisa. Teman-teman bisa melanjutkan. Ini banyak hampir semuanya triplet, triplet, triplet ya. Jadi cara menghitungnya harus benar biar ritmenya mirip persis seperti lagu aslinya. Fa, fa, sol, la. Itu. G, A, B. G, A, B. Ini belakangnya tutup semua. Gitu ya. G, A, B. Kemudian. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Fis. G, A. Fis, G, A. Jadi. Tupaga. Jadi. Gitu. Gitu hitungan. Gitu hitungan. Re, mi, fa. Kemudian. Do, re, mi. D, e, fi. Kalau digabungkan. Re, mi, fa. Do, re, mi. Re, mi, fa. Do, re, mi. Jadi kalau digabungkan. Dari yang tadi. Fa, sol, la, mi. Fa, sol, re, mi. Fa, do, re, mi. Gitu. Seperti itu. Nah. Berikutnya. Ini bagian yang paling sulit. Disini. Teman-teman. Harus sudah menguasai tangga nada. Kromatik. Kromatik itu apa? Jadi kayak. Dari misalnya. Dari C. Itu turun setengah-setengah. Jadi. C, B. B, S. A. Kemudian. As. G. Turun setengah-setengah-setengah. Gitu. Jadi. C, B. Ais. A. Gis. G. Fis. F. E. Dis. D. Dan selanjutnya gitu ya. Jadi turun setengah-setengah. Nah ini. Ada bagian ini. Turun setengah-setengah. Jadi. Yang pertama nada E. Oktav dua. Jadi dibuka seperempat. Atau ujungnya doang dibuka sedikit. Kemudian E. Tutup semua. Tutup sampai jadi kedua. Tangan kanannya. E. Kemudian. Dis. Dis itu gimana? Jarinya gini. Ininya masih dibuka sedikit. Jadi satu yang. Tangan kiri dibuka. Jadi itu lunjuknya. Kemudian. Jari manis. Tangan kanan. Ini menutupin hanya setengahnya saja. Seperti ini. Ini. Dis. Dis. Kemudian. D. Oktav dua. Dibuka. Seperti itu. Jadi. E. Oktav dua. Dis. D. Ya. Jadi. Re. Di. Do. Nadanya. Re. Di. Do. Re. Di. Do. Masih triplet juga sama. Di. 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 Baca Triplet berikutnya adalah si le la jadi si cheese le nya itu C ini kan cheese ini C C C C kemudian la nya B si le la cheese C B cheese C B jadi tuh waga tuh waga tuh waga jadi kalau sudah bisa dua tadi bisa digabungkan atau lancarin masing-masing dulu ya jadi kalau sudah digabungkan lanjutannya ini sel sel solvice sel solvice sel solvice sel solvice selnya seperti ini seperti base sel jadi tangan kirinya tengahnya buka yang ini cuma jari satu doang sel atau ice ini sama juga ice top base ya kemudian solnya A ini semuanya udah tutup ya lubang belakangnya kemudian V nya seperti ini ininya dari manisnya dibuka sedangkan tangan kanannya 12 dan buka setengah jadi manis ini bagian tersulit kalau menurut saya ya karena dengan bentuk seperti ini harus cepat triplet tapi bisa dilatih juga tenang saja jadi karena musik bisa dipelajari ya seperti itu kemudian kalau sudah bisa dari nada yang ini kemudian fa mi ri ini masih triplet juga fa mi ri jadi fa nya itu G triplet ni nya fis ri nya ri nya F ri nya ri itu re next setengah fa mi ri 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 jadi triplet triplet tu wa ga tu wa ya kalau sudah bisa digabungkan dua yang tadi jadi dari sel sel sol fi fa mi ri sel sol fi fa mi ri kalian bisa latih itu di kelompokan ya jadi kayak tadi per ini istilahnya itu grouping jadi kita grouping antara tiga nada tadi seperti itu seperti itu jadi di endingnya di nada E itu bisa dipanjangkan sesuai temponya ya jadi jadi kalau digabungkan dari yang tadi yang mulai kromatik dari nada E ya jadi ini kromatik sebenarnya kromatik E jadi dari E nanti turun setengah 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 oke jadi teman-teman bisa coba tadi seperti tadi kalau sudah lancar jadi per kalimat tadi teman-teman bisa gabungkan dari awal latih secara perlahan-lahan tapi ingat step-stepnya jadi ketika kita berlatih ini kita latih per kalimat atau per frase bahkan jadi satu frase satu bagian dulu dosi la solasi dosi la solasi lancarkan dulu per bagian kalau sudah lanjut ke bagian yang lain kita coba dari awal ya tempo lambat tu wa ga tu wa ya coba sekali lagi terakhir ya kalau sudah lancar bisa di persepat seperti itu nanti yang berikutnya kita akan lanjutkan lagu yang utamanya ya si bagian utamanya lagu Doraemonnya sekian pembelajaran kita mengenai recorder kita kali ini jangan lupa like subscribe share kelas musik channel kelas musik karena musik bisa dipelajari karena musik bisa dipelajari terakhir 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 semua